Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi masih menjadi sebuah keharusan bagi kita. Dunia harus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, berjumpa lagi ya, tentu saja kita di podcast One Day One Innovation. Apalagi kalau bukan berbicara tentang inovasi-inovasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang tentang suatu inovasi ya, yaitu dengan adik kita, yaitu siswa dari SMA Negeri Sumsel, yaitu adik M.A.B. pertama dengan judul inovasinya Implementation of Gender Equality in SMA Negeri Sumsel. Nah, seperti apa inovasi dan prosesnya? Akan kita tanyakan langsung. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang, Abi. Oke, sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Masih sekolah atau sudah ujian ini? Untuk saat ini masih sekolah, mungkin sekitar dua minggu lagi baru masuk ke ujian akhir. Oke, jadi sudah dalam tahap persiapan ujian ya dua minggu ini. Oke, Abi. Ini tadi inovasinya adalah Implementation of Gender Equality. Nah, ini inovasinya seperti apa? Ya, mungkin ini masih di bentuk penelitian atau seperti apa ini? Dan apa juga yang menjadilah terbelakang munculnya gagasan ini untuk menjadi sebuah inovasi? Baik, terima kasih atas kesempatan ini, Bu. Jadi, sebelumnya kami dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Sebenarnya saya bersama tim saya, ada tiga orang. Pertama saya, kedua ada teman saya, Pak Bihwijaya, Indah Karolain, dan yang terakhir itu Dinda Ardialukita. Nah, kemudian kami yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini itu, kami menganggap bahwa kestaraan gender merupakan salah satu hal yang penting dan harus diterapkan dalam satuan pendidikan dalam setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, for your information, bahwa sekolah kami itu, SMA Negeri Sumatera Selatan, merupakan sekolah yang menerapkan GEDSI, atau yang kepanjangannya itu Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Nah, dalam tujuannya ini, kami ingin mencari tahu dan mencari lebih dalam apakah kestaraan gender ini telah terimplementasi dengan baik atau bagaimana penerapannya secara tingkat lanjut di sekolah kami. Jadi, kami ingin mencari tahu dan tujuan ke depannya, kami akan membuat sebuah program atau apa yang akan kami lakukan ke depannya tentang pengimplementasian kestaraan gender ini. Oke, jadi baik ini artinya ini adalah suatu proses ya, proses dalam menemukan suatu inovasi untuk mengatasi masalah apakah memang implementasi ini sudah terlaksana dengan baik di sekolahnya atau justru ini perlu suatu terobosan inovasi ya untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, jadi sangat baik sekali ini, karena memang ini juga mendukung program GetSky tadi ya. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan bahwa ada berapa tim ya, ada empat orang ya. Nah, ini masing-masing temannya tadi ya, ada empat orang ini. Perannya dalam melakukan proses penelitian ini apa saja? Baik, terima kasih Ibu. Jadi, dalam proses penelitian kami membagi tugas. Tentunya, saya dan teman saya, Fahmi Wijaya, itu lebih fokus untuk mencari data ke lapangan, melakukan observasi lapangan. Jadi, kami menebar klisioner, menanyakan kepada informan tentang bagaimana pendapat mereka tentang kestaraan gender, apakah sudah terimplementasi dengan baik, dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Dan teman saya, Indah Karalain dan Indah Adelo kita, itu lebih fokus setelah kami mendapatkan datanya, mereka memproses data tersebut dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Jadi, kami membagi tugas kami masing-masing, sehingga penelitian ini terlaksung dengan baik. Oke, nah ini tadi artinya ada pembagian peran di dalamnya, ada yang mengumpulkan data, dan ada yang mengolah data, begitu ya. Nah, untuk masing-masing, baik dalam pengolahan data maupun dalam pengumpulan data, berapa lama waktu yang diperlukan? Selama penelitian ini, kurang lebih kami melakukan pengumpulan data selama dua bulan, jadi kami menebar klisioner, melakukan wawancara kepada informan, jadi kurang lebih selama dua bulan kami mengumpulkan data melalui proses observasi lapangan. Oke, jadi pengumpulan datanya melalui observasi ya. Oke, baik. Jadi ada beberapa sampel ya, yang dijadikan sampel. Berapa banyak jumlah sampelnya? Untuk jumlah sampelnya, itu karena sekolah kami siswanya berjumlah kurang lebih 300 orang, jadi kami mengambil sekitar separuh dari siswanya, sekitar 150 orang lebih kemarin. Dan juga terhadap para dewan guru, dan juga para waka akademik, kami menarik data tersebut dan kami proses data tersebut. Oke, untuk pengolahan datanya sendiri berapa lama yang diperlukan? Untuk pengolahan datanya sendiri, setelah kami mengumpulkan data selama dua bulan, satu bulan ke depannya kami mengolah data tersebut, dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Oke, jadi kurang lebih ada tiga bulan ya dalam proses penelitian ini ya. Dalam melakukan proses penelitian ini sendiri ya, proses pencarian bentuk program mitropasa inovasi ini ya, tentunya ya, ini adakah hambatan Abi bersama teman-teman dalam melakukannya? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kalau Abi sama tim Abi sendiri itu hambatan paling besarnya cuma gimana kita membagi waktu antara sekolah dan kita melakukan penelitian ini. Seperti yang kita tahu, tugas kami juga sebagai seorang siswa, kami punya kewajiban belajar dan sekolah, dan juga di sisi lain kami ingin melakukan penelitian ini untuk menghasilkan sebuah hasil yang kami inginkan. Jadi ya, hambatan yang paling sering kami hadapi ya, membagi waktu kami antara meneliti ini dan juga sekolah. Oke, jadi memang karena Abi ini masih rutinitas ya sekolah dari jam pukul berapa? 7 sampai jam? 7 sampai jam 3. Jam 3 sore itu, artinya setelah waktu itu ya setelahnya ya baru bisa melakukan proses ini. Nah ini luar biasa sekali sahabat inovasi, ternyata Abi ini sebagai siswa masih punya semangat nih, masih semangat untuk melakukan suatu penelitian yang tentunya akan bermanfaat bagi sekolahnya ya tentu saja ya Abi ya. Oke, baik. Nah ini sampai saat ini sudah berapa lama nih proses penelitiannya sudah selesai ya? Nah hasilnya gimana? Dari setelah data yang kami ambil, itu Alhamdulillah data yang setelah kami proses itu menghasilkan data bahwa mayoritas dari siswa dan juga guru di SMA Negeri Sumatera Selatan mengatakan bahwa pengimplementasian kestaraan jendera itu sudah terlaksana dengan baik dan terimplementasi dengan baik. Baik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, maupun karena kami juga sekolah yang berasrama, jadi selama kehidupan berasrama, data yang kami dapat itu bahwa mereka mengatakan kesaranya itu sudah terimplementasi dengan baik. Bagaimana pemerataan hak dan kewajiban antara siswa laki-laki dan perempuan, bagaimana penyetaraan kesempatan untuk siswa laki-laki dan perempuan, untuk hak berorganisasi, hak dalam kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Itu hasilnya mereka mengatakan bahwa terimplementasi dengan baik. Oke, jadi memang sudah secara implementasi gender ini sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Kira-kira nih kalau Abi ingin terus mengembangkan inovasi ini, bukan mengembangkan penelitian ini, kira-kira ingin mengembangkan penelitian apalagi di soal gender, ada nggak? Mungkin kalau soal gender, mungkin bakal dipikirkan ke depannya lagi, dan juga mungkin lebih ke arah bagaimana kami ingin mengsosialisasikan kesetaraan gender ini, bukan hanya di sekolah kami, namun kepada masyarakat sekitar. Bagaimana agar kesetaraan gender ini terimplementasi dengan baik juga terhadap kehidupan sosial di masyarakat sekitar, tidak hanya di lingkungan sekolah kami. Jadi kami akan melakukan sosialisasi dan menyebar luaskan bahwa kesetaraan gender ini melakukan salah satu hal yang penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah juga ini nanti harapan yang ke depan ya setelah podcast ini, teman-teman di SMA lainnya ini Abi ya, bisa melaksanakan juga penelitian ya seperti ini, sehingga nanti memang kalau di SMA lain belum terimplementasi dengan baik, mungkin Abi dan teman-teman bisa memberikan suatu terobosan inovasi untuk mengatasi hal tersebut ya Abi ya, mungkin ini bisa dilakukan oleh teman-teman di SMA lain ya, harapannya ya begitu ya. Oke, baik. Nah, Abi mungkin ke depannya kan Abi sebagai siswa ini ya, yang memiliki banyak sekali impian dan juga mungkin saya ingin melakukan suatu inovasi nih ya, kepada teman-teman. Ini apa yang, motivasi apa yang bisa disampaikan oleh Abi kepada teman-teman tentunya ya, siswa-siswa di SMA inovasi ini, bagaimana ini supaya mereka bisa berinovasi seperti Abi nih, punya semangat inovasi. Nah, mungkin ada pesannya, silakan. Mungkin untuk semua inovator, baik di Sumatera Selatan maupun di manapun berada, mungkin motivasi yang paling kuat ada dalam diri Abi adalah bagaimana kita membuat inovasi yang dapat berdampak pada hal layak ramai, bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang bisa tidak hanya berdampak pada diri sendiri namun pada orang lain, bagaimana kita bisa membuat inovasi yang bisa memberikan dampak positif dan memberikan perubahan kepada lingkungan sekitar kita maupun lingkungan masyarakat sekitar. Jadi, inovasi tidak hanya bisa berdampak pada diri sendiri, namun pada orang lain. Oke, jadi Abi mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung inovasi ya, silakan. Terima kasih, Bu. Mungkin disini Abi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Iswan Jatik Usumai SPD MSI, kepada guru pembimbing saya selama penelitian ini, Bapak Rahman Idirullah Esos, dan juga kepada tim saya selama penelitian ini, Fahmi Wijaya, Indah Karolain, dan Dinda Ardielo kita. Terima kasih telah menuangkan waktunya selama kurang lebih tiga bulan untuk bersama-sama melakukan penelitian ini, dan terima kasih juga untuk kepada wakil akademik Ibu Devi Marianti, pada wakil kesiswaan Bapak Ega Valido Predi, Bapak Amiruddin, dan juga Ibu Kurniawati MPD. Terima kasih telah mendukung kami selama melakukan penelitian ini. Oke, akan lebih bermanfaat tentunya kalau dirasakan oleh semua orang ya. Nah, terutama orang yang di lingkungan kita dulu. Oke, jadi sebenarnya di lingkungan kita pun ada, apalagi ini Abi ya, di lingkungan sekolah, itu banyak sekali fenomena-fenomena yang harus diselesaikan melalui suatu terobosan inovasi. Baik dalam belajar mengajar, maupun dalam kegiatan-kegiatan eskul ya, tentunya ini tidak hanya guru yang dituntut berinovasi ya, ternyata siswa-siswa pun harus melakukan suatu inovasi. Oke, baik. Nah, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Abi ya, semoga ini juga menjadi suatu motivasi untuk siswa-siswa lainnya, seperti Abi, untuk selalu berinovasi tentunya. Oke, Abi, terima kasih ini atas kedatangannya di podcast kita ya, di One New Way Innovation. Semoga lain waktu ya, Abi bisa melakukan, berbagi lagi ya, informasi tentang seputar inovasi atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Abi ya. Nah, oke. Atau mungkin ini, penelitian ini justru sudah menghasilkan suatu inovasi. Nah, ini nanti kita tunggu ya, sabi inovasi ya, agar supaya Abi bisa berbagi kembali di lain waktu tentunya. Oke, Abi, terima kasih atas kedatangannya. Selamat belajar ya, tentunya. Karena mau ujian katanya ya. Nah, tetap semangat untuk berinovasi. Oke, baiklah, sabi inovasi. Itulah tadi perbincangan kita dengan adik kita, yaitu Abi Pratama. Tentunya ini sangat baik sekali ya, apa yang dilakukan Abi. Karena tujuannya adalah mengatasi suatu permasalahan atau suatu hal yang menjadi pertanyaan ya, bagi Abi dan teman-teman ya. Ini terhadap gender yang ada di, implementasi gender yang ada di sekolahnya. Oke, nah semoga ini bisa menjadi suatu, bisa dilakukan juga oleh siswa-siswa lainnya tentunya. Oke, baik. Nah, demikianlah, sabi inovasi perbincangan kita hari ini. Ikuti terus podcast kami, One Day, One Innovation. Tentu saja ya, kita akan selalu berbagi tentang inovasi-inovasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, sabi inovasi, tetaplah terus bersemangat untuk berlakukan inovasi. Karena kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator. Setiap masalah, peluang inovasi, setiap solusi harus energi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi! Sampairo. Terima kasih. Sudah. Terima kasih.